Halo selamat siang guys siang ini saya akan melakukan sambung pucuk ya ini saya menggunakan entris atau pucuknya ini bunganya berwarna merah merahnya tuh merah-merah pink teman-teman ini ada contohnya di atas ya ini ini ya ini pingnya jadi saya tadi ambil entris dari sini ini bekasnya masih ada saya ambil dari sini dan bunganya warna pink dan akan saya sambungkan di ini batang bawah ini ini dulu waktu saya setek itu bunganya warna putih jadi akan saya tambahkan warna ini tadi warna pink ya Oke tidak berpanjang lebar langsung kita kerjakan ya kurang lebih seperti ini terus disini kurang tebal kurang tebal kayaknya kurang bagus temen-temen jadi bisa potong ulang ya jadi saya mau pakai disini oke terus kita satuin seperti ini temen-temen kita satuin oke nih setelah kita satukan ini kita gunakan tali kemudian kita ikat ya temen-temen kita ikat ikatnya ini tidak terlalu terik juga tapi juga tidak terlalu kendor ya temen-temen sedang 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 lah ikat oke ini ujungnya juga saya ikat mati disini ya supaya tidak kendor atau lepas ikatannya karena kalau kendor atau lepas ikatannya yang pasti sambungan kita akan gagal karena pasti biasa kalau ikatannya kendor itu dia goyang-goyang temen-temen kalau udah goyang-goyang gitu otomatis proses penyambungannya atau unsur haranya itu tidak bisa menyatu itulah yang salah satu menyebabkan sambungan gagal dan biasa kalau renggang biasanya juga dia masuk air kalau udah masuk air itu biasanya berjamur ya temen-temen kalau udah berjamur ya udah bisa dijamin itu pasti mati oke ini saya sungkup kemudian sungkupnya juga saya ikat dan ini juga saya ikat mati juga ini tujuannya supaya udara di dalam ini tetap stabil dan ikat ini juga fungsinya supaya tidak lepas biasa kena angin ya ya temen-temen setelah sambung pucuk kita itu berumur kurang lebih 15 hari maka ini ikan kita coba ya buka dan hasilnya seperti apa biasa kalau 15 hari itu udah berhasil temen-temen dan bahkan sudah berdaun seperti yang ada di hadapan kita ini juga udah ada daunnya tapi lebih jelasnya kita buka ya ini sungkupnya kita buka nah temen-temen jadi ini ya yang ada di hadapan kita daunnya sudah ada dan bahkan ini di pangkal ini juga berdaun cuma ini saya buang supaya dia fokus untuk daun yang hasil sambungan tadi ini hasil sambungannya unsur hara dari bawah ini dia naik ke atas ini sehingga proses penyambungannya itu sempurna dan pertumbuhannya normal makanya tunas-tunas yang dipangkal tadi dibuang karena tunas itu juga memerlukan unsur hara ya jadi dia juga memerlukan makanan makanya saya buang supaya makanannya tidak diambil oleh tunas-tunas yang dipangkal ini melainkan bisa dibawa sampai ke pucuk yang ini dan sehingga proses penyambungannya sempurna oke terima kasih semoga bermanfaat ya teman-teman sampai ketemu dan sukses selalu terima kasih